Salam Bapak Ibu, puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus Oleh kebaikannya kita boleh kembali bertemu di dalam KUL secara online Bapak Ibu Puji Tuhan, sungguh baik Tuhan Yesus yang selalu menghibur kita, menguatkan kita, memberi kita kesehatan dan panjang umur Amin Bapak Ibu Oleh karena itu Bapak Ibu mari kita selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Lewat pujian penyembahan kita, lewat ibadah kita Terlebih di malam hari ini kita belajar pereman Tuhan Bapak Ibu Dimana kita belajar tentang kepentingan roh kudus Amin Bapak Ibu malam hari ini mari kita sama-sama buka Alkitab kita Kita baca dari kitab para rasul, kisah para rasul 2 Kisah para rasul 2 ayat yang pertama dan yang kedua demikian Ketika tiba hari pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah dimana mereka duduk Amin Ini firman Tuhan dimana tentang pentakosta yang pertama Bapak Ibu Di saat roh kudus tercurah Pada saat murid-murid Tuhan Yesus menerima lawatan roh kudus Bapak Ibu kisah pencurah roh kudus pada hari raya pentakosta adalah suatu peristiwa sangat penting bagi umat kristiani Bagi saudara dan saya ini sangat penting karena sejak saat itu Setiap murid Tuhan Yesus dilibatkan Bapak Ibu Terlibat dalam pekerjaan sangat besar yaitu pemberitaan Injil Kepada segala bangsa demi menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Bapak Ibu, Bapak Ibu dan saya adalah bagian daripada orang-orang yang akan melaksanakan Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus Dimana Injil harus tersebar ke seluruh dunia Keseluruh penjuru dunia ini Injil ini harus diberitakan Bapak Ibu Yaitu Injil keselamatan, kebenaran Bapak Ibu Kita percaya di saat murid-murid Tuhan Yesus dilawat oleh roh kudus Maka ada keberanian dari mereka Ada sukacita, ada suatu semangat yang luar biasa Mereka alami dimana keberanian itu membawa mereka terlibat Menjadi pekerja di ladangnya Tuhan Memberitakan kebenaran firman Tuhan Itulah pentingnya roh kudus pada saat itu Bapak Ibu Untuk semua murid-murid Tuhan Yesus Tadinya di saat kita tahu kisahnya Tuhan Yesus Kristus terangkat ke sorga Di saat dia bersama dengan Bapak dalam surga Tuhan sudah menjanjikan bahwa ada yang turun kembali Untuk menghibur kita, untuk menguatkan saudara dan saya Yaitu roh kudus Setelah terangkatnya Tuhan Yesus ke dalam surga Roh kudus menggantikan pribadi Yesus Roh kudus adalah satu pribadi yang menyertai saudara dan saya Sampai hari ini roh kudus selalu ada bersama saudara dan saya Oleh karena itu Bapak Ibu Itu sangat penting bila menaruh Allah memenuhi kehidupan saudara Bila roh Allah ada bersama dengan kita Hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan kita Kita tahu sebelum kita mengenal Kristus Seperti apa kehidupan kita Sebelum roh kudus melawat saudara dan saya Seperti apa kita dulunya Tentu Bapak Ibu saya menyadari Begitu pentingnya roh Allah Sehingga saya selalu setiap hari berdoa Ya roh kudus penuhi aku Ya roh kudus hibur aku Bawalah daku untuk selalu masuk dalam hadirat Tuhan Apakah Bapak Ibu saudara selalu berdoa Meminta lawatan roh kudus Bapak Ibu Di saat Bapak Ibu sudah mengetahui Pentingnya roh kudus Dalam kehidupan saudara dan saya Mari minta lawatan roh kudus Di saat kita menjadi manusia baru Lahir baru Ada baptisan roh kudus Dalam diri kita Bapak Ibu Bapak Ibu roh kudus yang merupakan pribadi Tuhan sendiri Memiliki kepentingan khusus Yang menjadi alasan mengapa ia dicurahkan Atas semua umat manusia Yaitu kepentingannya Bapak Ibu Untuk menginsapkan dunia Akan yang pertama satu dosa Yang pertama lah kita diinsapkan oleh roh kudus Tentang dosa Bapak Ibu Kita buka dalam pirmannya Kitab Yohanes Bapak Ibu ya Kitab Yohanes Yohanes 16 Bapak Ibu Ayat yang ke-8 sampai dengan 11 Demikian pirmang Tuhan Dan kalau ia datang Ia akan menginsapkan dunia Akan dosa Kebenaran dan penghakiman Akan dosa karena mereka tetap Tidak percaya kepada aku Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapak Dan kamu tidak melihat aku lagi Akan penghakiman Karena penguasaan dunia ini telah dihukum Amen Ini pirmang Tuhan Bapak Ibu Yang begitu luar biasa Buat kita malam hari ini Dimana kepentingan roh kudus Bagi saudara dan saya Adalah supaya kita tahu Bapak Ibu Kita akan diinsapkan oleh roh kudus Akan dosa Bapak Ibu Dosa identik dengan kegelapan Bapak Ibu ya Kegelapan hanya bisa Ya Diterangi oleh cahaya Kita harus jadi terang Bapak Ibu Atau bercahaya bagi dunia Tidak lagi hidup dalam gelap Dosa kita tahulah satu perbuatan Yang sangat-sangat tidak disukai oleh Tuhan kita Yesus Kristus Oleh karena itu Kita harus hidup di dalam terang Terang telah datang bagi kita Kita yaitu Yesus Kristus Sebagai terang Sebagai pelitah bagi kita Dan terang bagi jalan-jalan kita Bapak Ibu Bapak Ibu Tinggallah di dalam terang itu Maka kegelapan akan hilang Janganlah selalu hidup dalam kegelapan Dosa yang mengikat saudara Mari tanggal kelepaskan Hiduplah dalam kebenarannya Tuhan Dalam terang Biarlah dosa itu Kita kalahkan dengan terang Yang kita terima yaitu Yesus Kristus Kita masih hidup di dunia ini Bapak Ibu Tapi kita harus tidak terkontiminasi oleh dosa lagi Mari dekatkan diri kepada Tuhan Mari hidup dalam kebenaran firman Tuhan Firman Tuhan akan menerangi kehidupan saudara Dan ada roh kudus Memenuhi kehidupan saudara itu yang akan menginsapkan kita akan dosa Di saat dunia Di saat dosa itu Menghampiri saudara Ada roh kudus Yang mengingatkan kita Bahwa itu sangat bertentangan Kepada kehendak Bapak Jadi hiduplah kita sesuai dengan firman Tuhan Hiduplah kita Bapak Ibu yang hidup menyenangkan Biarlah kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu Jangan kita untuk kepentingan diri sendiri Jangan hidup sesuai dengan keinginan diri sendiri Keinginan dunia Tapi biarlah kita serupa dan segambar dengan Kristus Maka kita selalu hidup dalam kekudusan Ya Mari Bapak Ibu Kadangkala kita hidup dalam dosa Kadangkala kita tergoda oleh dosa Datang kepada Tuhan Mohon ampun kepada Tuhan Minta Biarlah roh kudus Biarlah Allah Bapak di sorga Memberi pengampunan bagi kita Menguduskan kembali saudara dan saya Saya percaya Tak satupun jemaat Philadelphia yang ingin terikat akadosa Oleh karena itu janganlah Kita hidup lagi dalam kegelapan Sudah saatnya saudara Masuk dalam terangnya Tuhan Supaya terang itu bercahaya Kemuliaan Tuhan itu memenuhi kehidupan kita Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita menjadi terang Bapak Ibu Kita akan memberikan dampak yang luar biasa Kita akan menyinari dunia ini Menyinari kehidupan keluarga kita Dalam pekerjaan Di dalam sekolah Di dalam setiap komunitas yang ada Kita menjadi terang Yang Tuhan pakai Menjadi alat untuk menyampaikan Untuk memberitakan kebenaran Firman Tuhan Men Bapak Ibu kepentingan Daripada roh kudus Yaitu untuk mengisapkan dunia Akan kebenaran Tadi yang pertama akan dosa Yang kedua kebenaran Akan kebenaran Karena aku pergi kepada Bapak Dan kamu tidak melihat aku lagi Itu kata Firman Tuhan Kata Tuhan Yesus Manusia jadi orang benar Karena telah dibenarkan oleh Allah Melalui karya keselamatan dari Tuhan Yesus Bagi setiap mereka yang percaya kepadanya Buah kehidupan orang benar adalah Hidupnya memiliki nilai-nilai kebenaran Dan hidupnya ditujukan untuk mengenalkan dunia Tentang sang kebenaran Yaitu Yesus Kristus Jadilah saksinya Tuhan Yesus Jadilah saksinya Kristus Bapak Ibu Jadilah terang dan saksinya Inilah yang akan kita jalani dalam kehidupan kita Kita harus menjadi orang-orang yang benar Doa orang benar besar kuasanya Amin Oleh karena itu Bapak Ibu Mari jadilah kita Pribadi-pribadi orang benar Kita benar bukan karena usaha kita Kita benar bukan karena perbuatan kita Tetapi kita benar karena sudah dibenarkan oleh Allah Oleh karya Melalui karya keselamatan dari Tuhan Yesus Amin Saudara dan saya sudah dibenarkan oleh Allah Jadi hiduplah dalam kebenaran Jangan hidup dalam dusta lagi Jangan hidup dalam pembohong Jangan hidup dalam dunia yang tidak disukai oleh Tuhan Tetapi jadilah orang benar Amin Jadilah kita pembohong kebenaran bagi orang lain Tuhan menginginkan kita menjadi hamba kebenaran Bukan hamba dosa lagi Kita sudah ditebus Bapak Ibu Jadi hamba kebenaran Mari kita berikan hidup kita Kita hidup sesuai dengan kehendak Bapak Kita hidup di dalam kebenarannya Tuhan Bukan di dalam kebenaran diri kita sendiri Tetapi di dalam kebenaran Oleh firman Allah Bapak Ibu yang terkasih Jemaat Kul S.I.B. Pn.P Janganlah kita hidup dalam dosa Janganlah kita hidup dalam hamba dosa lagi Di dalam kedustaan Kepanaan ini Tapi hiduplah di dalam kebenaran Ada roh kudus yang memenuhi kehidupan saudara Yang selalu menginsapkan Kita akan dosa akan kebenaran di setiap waktu Maka Minta urapan roh kudus Minta baptisan roh kudus memenuhi saudara Kadang kita tidak mengerti Apa sih roh kudus itu? Apa sih bahasa roh itu? Roh kudus adalah pribadi daripada Allah Pribadi Allah sendiri Menggantikan Yesus Kristus Di dunia ini Bapak Ibu Roh kudus adalah Penghibur buat saudara dan saya Yang selalu menyertai Yang selalu ada bersama dengan saudara Di saat saudara Meminta urapan roh kudus Dia ada Di dalam kehidupan kita Di saat saudara Dalam pergumulan Dalam permasalahan Ada roh Allah Ada roh kudus Yang menuntun jalan-jalan saudara Di saat saudara diperhadapkan dengan dosa Ada tawaran Ada godaan iblis Minta roh kudus memampukan saudara Roh kudus memberi kekuatan Untuk menaklukkan semua itu Tuhan Yesus Bangkit dari maut Dia mengalahkannya semuanya Kita juga harus bangkit Dari keterikatan dosa Kita harus lepaskan semuanya Biarlah kita hidup Di dalam kebenaran Perman Tuhan Kepentingan roh kudus Untuk menginsapkan dunia Akan penghakiman Akan penghakiman Karena penguasa dunia ini Telah dihukum Pada akhirnya nanti Penguasa dunia akan dihukum Penghakiman akan terjadi Jadi saya percaya Bapak Ibu setiap kita Adalah menjadi pribadi-pribadi Yang mendapat upah Daripada Kristus Di akhir nantinya Pada jaman Akhir nanti Akhir jaman kita Mendapat upah Mahkota kehidupan Amen Di saat penghakiman itu terjadi Terimalah upah daripada Kristus Bapak Ibu kita harus Mengingatkan setiap orang Di sekitar kehidupan kita Bahwa kematian Bukanlah akhir segalanya Amen Karena justru itu adalah Awal dari suatu kehidupan Ya Dalam kekekalan Namun hanya ada dua Alternatif Bapak Ibu Yaitu Diberi upah Atau dihakimi Saya percaya Kita semua jimatkul S.B. Vladimir Pia Akan menerima upah Daripada Kristus Bukan mendapat penghakiman Bukan dihakimi Bapak Ibu Kita sendiri harus Terus berjuang Mengerjakan keselamatan Kerjakan keselamatan Saudara dan Saya juga mengerjakan Keselamatan saya Bapak Ibu Supaya kita bisa menang Ya sampai akhir Sampai akhir hidup kita Jangan di masa muda kita Kita hidup dalam Kristus Pada masa tua nanti Kita meninggalkan Kristus Kita itu menjadi Adalah orang yang murtad Jangan sampai terjadi Seperti itu Bapak Ibu Biarlah kita Setia Sampai pada akhirnya Setia mengikut Kristus Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus Hidup adalah Kristus Mati adalah keuntungan Bapak Ibu Kita percaya Nah Dan biarlah kita Menjadi adalah Orang-orang yang layak Menerima mahkota Yang Tuhan beri Biarlah kita menjadi Hidup kekal Bapak Ibu Bersama Kristus Selamanya Biarlah kita ini Di akhir jaman nanti Menerima upah Apa yang sudah kita lakukan Yaitu Melakukan kehendak Bapak Apa yang kita sudah Buat di dunia ini Yaitu Memberitakan Kebenaran Pirman Tuhan Beritakan Injil Jadilah terang Menjadi Saksinya Kristus Amen Maka kita akan Mendapat upah Mahkota kehidupan Kehidupan yang Kekal Hidup bersama Dengan Kristus Yesus Sampai Selama-lamanya Amen Bapak Ibu Pirman Tuhan ini Sangat menguatkan saya Betapa pentingnya Roh Kudus Dalam kehidupan saya Iya benar Saya rasakan Oh tanpa Roh Kudus Mungkin saya Selalu hidup Dalam dosa Tanpa Roh Kudus Saya mungkin Tidak mengenal Kebenaran Tanpa Roh Kudus Mungkin saya Akan dihakimi Nantinya Oleh karena itu Bapak Ibu Mari Miliki Roh Kudus itu Minta Setiap saat Ya Roh Kudus Penuhi aku Ya Roh Kudus Tuntun aku Bapak Ibu Kita ini Pada dasarnya Sangatlah lemah Rapuh Ya Manusia lemah Kita ini Bapak Ibu Karena itu Betapa kita Membutuhkan Roh Kudus Sebagai penolong Yang sanggup Bapak Ibu Memberikan kita Kekuatan Benarkah Kita akan berkekuatan Oleh Roh Kudus Tuhan Alah sumber Hidup kita Bapak Ibu Tanpa Dia kita Tidak dapat Berbuat Apa-apa Kita yang Telah Menerimanya Dikaruniakan Roh Kudus Ya Namun Anugerah ini Ditujukan agar Kehidupan kita Memiliki Misi Atau Tujuan Tujuan kita Harus Memberitakan Kebenaran Firman Tuhan Yaitu Supaya Dunia Insya Atas Tiga Hal Di Atas Dan Kita Pakai Tuhan Agar Dan Kita Dipakai Tuhan Agar Dunia Tahu Hal-hal Tersebut Bapak Ibu Supaya Banyak Orang Bertobat Diselamatkan Dan Masuk Surga Dalam Kehidupan Kita Ini Jadilah Kita Menjadi Pembawa Terang Jadilah Kita Bapak Ibu Yang Selalu Memberitakan Kebenaran Firman Tuhan Supaya Dunia Diinsyapkan Akan Dosa Akan Kebenaran Dan Penghakiman Bapak Ibu Saya Percaya Semua Jemaat Kul Esib Blader Pia Tuhan Pakai Dimanapun Keberadaan Kita Kita Akan Menjadi Terang Menjadi Terang Dan Saksinya Tuhan Amen Terima Lawatar Ruh Kudus Mari Bapak Ibu Inilah Firman Tuhan Yang Bisa Saya Bagikan Untuk Kita Firman Tuhan Ini Bila Menguatkan Saudara Dan Saya Membawa Sukacita Yang Baru Bagi Kita Semangat Yang Baru Untuk Melayani Tuhan Layanilah Tuhan Bapak Ibu Semasa Muda Kita Selagi Ada Kesempatan Bagi Kita Mari Kita Beri Yang Terbaik Amin Terpujilah Tuhan Kita Yesus Kristus Dari Malam Hari Ini Kekal Untuk Selama Lamanya Mari Kita Berdoa Segala Puji Dan Syukur Bagi Kemuliaan Ya Bapak Kami Bersyukur Atas Segala Berkat Kasih Anugerah Mu Ya Tuhan Sengguh Luar Biasa Firman Tuhan Di Malam Hari Tuhan Menguatkan Kami Menghibur Kami Memberi Kekuatan Baru Di Saat Kami Tahu Tuhan Begitu Pentingnya Begitu Kami Membutuhkan Roh Allah Dan Biarlah Roh Allah Itu Turun Atas Kehidupan Kami Ya Tuhan Yesus Mulai Dari Anak Anak Balita Anak Remaja Orang Tua Sampai Bapak Yang Sudah Usia Emas Kami Percaya Engkau Berkati Bapak Penuhi Dengan Kuasa Ruh Kudus Penuhi Bapak Malam Hari Penuhi Kami Tuntun Kami Bawalah Kami Selalu Masuk Dalam Hadirat Tuhan Untuk Selalu Memuji Menyenangkan Engkau Ya Tuhan Yesus Bapak Yang Baik Bapak Yang Kudus Biarlah Setiap Kami Anak Perempuan Anak Laki Laki Akan Dikerunyakan Oleh Roh Kudus Akan Menerima Roh Allah Yang Selalu Menginsapkan Kami Dosa Kebenaran Dan Penghakiman Biarlah Kami Tuhan Selalu Hidup Dalam Kebenarannya Tuhan Dalam Jalan Tuhan Kami Percaya Apa Yang Menjadi Kehendak Bapak Itu Yang Kami Lakukan Buatlah Hidup Kami Tuhan Menjadi Terang Menjadi Saksimu Ya Bapak Pakailah Kami Dimanapun Kami Berada Jadilah Kami Tuhan Pembawa Terang Jadilah Kami Tuhan Menjadi Orang 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 Yang Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Berkati Semua Jemaat Kul Sib Dimanapun Berada Bila Mana Ada Yang Sakit Tuhan Sembukan Yang Lemah Dikuatkan Yang Berbeban Berat Yang Kau Berikan Kelegaan Dan Kelepasan Berkati Setiap Usaha Pekerjaan Kami Berkati Anak Kami Berkati Semuanya Tuhan Di Dalam Pekerjaan Kami Tuhan Menyertai Kami Melindungi Kami Keluarga Besar Tuhan Memberkati Kami Tidak Bisa Menyebutkan Satu Persatu Namun Kami Percaya Tuhan Tahu Apa Yang Kami Inginkan Tuhan Menyediakan Yang Terbaik Bagi Kami Terima Kasih Bapak Atas Berkat Di Malam Hari Berkati Kami Semuanya Berkati Setiap Jemaat Kulia Tuhan Yesus Ampuni Kami Kuduskan Sucikan Kami Layakan Kami Untuk Memoji Menyembah Engkau Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amen Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Terima Kasih Sudah Mengikuti Ibadah Kul Online Semangat Terus Jemaat Kul Sb Pradil Piat Jemaat Yang Disayang Tuhan Amen Haleluya